Assalamualaikum kembali lagi di my youtube channel indah kusuma putri jangan lupa like and subscribe kali ini aku mau bikin stick ayam crispy dengan saus tiramnya juga ikutin terus ya video aku selanjutnya pertama-tama aku mau bikin sausnya dulu ya aku iris bawang bombay seperempatnya aja lalu aku siapkan wadah untuk menumisnya pertama-tama aku siapkan margarin 2 sendok atau secukupnya ya lalu aku lelehkan margarinnya mulai menumis bawang bombaynya aduk-aduk sampai tercium harum lalu masukkan 1 sendok bawang putih yang sudah aku haluskan aduk-aduk sampai rata hingga tercium wanginya ya selanjutnya aku masukkan 1 sendok makan kecap manis dan 3 sendok makan saus barbecue disini untuk menambah ras gurih dari saus tiramnya masukkan 1 sendok makan saus tiram masukkan 1 sendok makan masukkan 1 sendok makan lalu tuang 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicampur dengan air fungsinya dari tepung maizena untuk mengentali saus yang sudah kita buat nanti tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur aduk-aduk sampai rata ya selanjutnya tambahkan 1 sendok gula pasir gula pasir selanjutnya aduk-aduk aduk-aduk lagi hingga tercampur rata semuanya tunggu sampai mendidih hingga mengental selanjutnya aku mau bikin stick daging ayam irisan daging ayam bagian dada disini aku pakai dagingnya karena daging dada itu bener-bener full daging disini aku tambahkan 1 sendok teh garam lada secukupnya lalu pijat-pijat di daging yang sudah kita taburi bumbu lada dan garam hingga menyerap ke dagingnya karena kalau kita langsung celupkan ke tepungnya saja dagingnya ini akan hambar lalu siapkan dua wadah disini aku pakai satu bungkus tepung bumbu serbaguna disini aku pakai satu bungkus itu untuk yang cair dan yang kering lalu aku tambahkan tepung terigu original 150 gram saja karena dibutuhkan tepung yang cukup banyak untuk baluran daging sticknya agar lebih crispy tambahkan satu bungkus kaldu bubuk karena ditambahkan kaldu bubuk karena aku disini menambahkan tepung terigu original agar lebih kurih kurih lalu aduk-aduk sampai merata agar bumbu kaldu bubuk tercampur dengan terigu original juga nah untuk baluran yang basahnya disini aku tambahkan satu gelas air dari tepung bumbu serbaguna tadi aku pakai secukupnya karena aku butuhkan ini lebih cair atau lebih encer lalu mulai celupkan daging ayamnya ke baluran yang basah dan masukkan ke tepung kering lalu kita bolak-balik sampai terendam lalu kita masukkan lagi ke yang encer lalu kita masukkan lagi ke tepungnya agar menghasilkan lapisan tepung yang lebih crispy lalu siapkan minyak yang sudah kita panaskan nah seperti ini terlihat sekali nanti akan lebih crispy daging ayam crispy oke mulai masukkan di minyak yang sudah panas seperti ini kalau jika minyaknya belum panas panas jangan dimasukkan karena menghasilkan daging yang tidak crispy nah jika sudah kuning kemasan seperti ini lalu angkat ya kita tiriskan nah kita siapkan dan hidangkan dipiring seperti ini ya lalu kita siram saus tiramnya cantik enak banget kan jadi pengen dicobakan kalian di rumah oke terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis selamat mencoba dan jangan lupa share video aku tonton terus ya video resep-resep aku selanjutnya sampai ketemu nanti terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih